Desir, desir. Melihat buah kehidupan di depan mereka, Ye Chen Feng dan Sui hanya bergerak bersamaan. Mereka merobek tekanan di udara dan bergegas menuju lima buah kehidupan dengan kecepatan tercepat, ingin merebutnya. Ses ses ses. Ketika Ye Chen Feng dan Sui hanya melompat ke tumpukan tulang yang tebal, suara gesekan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dan memasuki telinga mereka. Ratusan semut sepanjang setengah meter dengan dua kepala dan gigi seperti sabit merangkak keluar dari celah besar di tulang. Mereka mengepakkan sayap tipis mereka, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu ke arah Ye Chen Feng dan Yuan Tiexin. Semut pemakan roh berkepala dua. Melihat semut putih tulang berkepala dua yang mendekat dengan cepat, Sui Hanyan, yang telah membaca banyak buku kuno, segera mengenali mereka. Mereka adalah semut bermutasi yang suka memakan makhluk hidup dan memiliki kekuatan luar biasa, semut pemakan roh berkepala dua. Dari aura yang dipancarkan oleh semut pemakan roh berkepala dua ini, hampir semuanya telah mencapai tingkat tier 7 Heavenly Beast. Bahkan ada sejumlah kecil raja semut yang telah mencapai level tier 8 Heavenly Beast. Ini membawa sejumlah masalah bagi duo yang tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa dan niat dao. Swat Pupet, bunuh jalanmu dan gunakan semua kekuatanmu untuk memetik buah kehidupan. Buah kehidupan terlalu penting. Ye Chen Feng segera menyerahkan pedang langit kaisar ke boneka pedang dan memerintahkannya untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memetik buah kehidupan. Selama mereka memetik buah kehidupan, Ye Chen Feng akan dapat memulihkan umurnya yang telah habis. Pada saat genting, dia akan mampu mengeksekusi teknik jiwa kehidupan dan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang memegang kaisar pedang langit dan menyerang kawanan semut pemakan roh berkepala dua. Ia dengan cepat mengayunkan pedang kaisar langit di tangannya dan menciptakan bayangan pedang yang tebal untuk membunuh semut pemakan roh berkepala dua. Dengan cepat mendekati lima buah kehidupan yang tumbuh ditumpukan tulang. Setelah diserang oleh boneka pedang, kepala semut pemakan roh berkepala dua terus-menerus memuntahkan kekuatan maut, membombardir boneka pedang dengan kekuatan yang mencengangkan. Namun, pertahanan suat pupet terlalu menakutkan. Itu mengabaikan serangan semut pemakan roh berkepala dua dan dengan cepat membuka jalan berdarah. Matt Devilhammer, hancurkan untukku. Ketika Sui hanya melihat boneka pedang mendekati buah kehidupan, dia tidak ragu untuk menuangkan kekuatan roh Tao ke dalam palu setan gila. Dia mengendalikan palu iblis gila untuk menjadi lebih besar dan lebih besar, menghancurkan semut pemakan roh berkepala dua menjadi pasta daging satu demi satu. Dia kemudian berkompetisi dengan boneka pedang untuk buah kehidupan. Sementara boneka pedang dan Sui hanya bertarung sengit melawan semut pemakan roh berkepala dua, Ye Chen Feng juga dikelilingi oleh sejumlah besar semut pemakan roh. Namun, setelah berubah menjadi Vingot Body, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai 50 juta jin, dan pertahanan fisiknya sangat dekat dengan harta karun dao. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia bertahan dari serangan berkepala dua Spirit Devouring Anse berkepala dua. Dia dengan cepat melambaikan tinjunya, yang penuh dengan kekuatan ledakan, dan terus-menerus menghancurkan semut pemakan roh yang mendekatinya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Pada saat ini, boneka pedang mengabaikan serangan semut pemakan roh berkepala dua dan membunuh jalan berdarah. Saat hendak mengambil Fruit of Life, tiba-tiba diserang oleh Bone White Strain Grass. Sejumlah besar daun kurus ditutupi duri tajam melilit boneka pedang seperti ular tangkas, mencoba mengikatnya. Mengaum. Raungan yang tidak manusiawi dilepaskan dari mulut boneka pedang. Itu membakar sejumlah besar energi, secara paksa merobek ikatan daun tulang, dan mengambil buah kehidupan, yang telah dipadatkan oleh rumput aneh putih tulang setelah menyerap sejumlah besar kekuatan hidup. Pada saat ini, Sui Hanyan, yang telah melepaskan kekuatan roh Tao, juga mendekati rumput aneh tulang putih. Dia mengendalikan dua kepingan harta karun dao yang sangat tajam untuk memotong daun-daun kurus yang mendekat, dan mengambil buah kehidupan yang tak ternilai harganya. Ketika Sui Hanyan mengambil buah kehidupan kedua dengan kecepatan yang mencengangkan, dia menemukan bahwa buah kehidupan lainnya telah diambil oleh boneka pedang, yang memiliki pertahanan tak terkalahkan. Dia menggertakkan giginya dalam kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suat Pupet, bunuh semut pemakan roh berkepala dua dengan cepat. Setelah boneka pedang berhasil mengambil tiga buah kehidupan, Ye Chen Feng, yang dikelilingi oleh sejumlah besar semut pemakan roh berkepala dua, segera memerintahkan dengan kekuatan pikirannya. Desir, desir, desir. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang dengan cepat mengayunkan pedang Kaisar Surgawi dan bergegas kembali, bekerja sama dengan Ye Chen Feng untuk membunuh semut pemakan roh berkepala dua. Segera, seluruh puncak zona terlarang ditutupi dengan sisa-sisa semut pemakan roh berkepala dua. Namun, ketika darah yang mengalir di tubuh semut pemakan roh berkepala dua meresap ke dalam tumpukan tulang putih, itu ditelan oleh kekuatan misterius dan menghilang. Hem, aneh, mengapa semut pemakan roh berkepala dua ini tidak memiliki inti iblis? Ketika Ye Chen Feng dan boneka pedang bekerja sama untuk membunuh ratusan semut pemakan roh berkepala dua, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa tidak peduli level apa semut pemakan roh, tidak ada inti iblis di tubuh mereka. Pada saat ini, Sui hanya memanfaatkan Ye Chen Feng untuk membunuh semut pemakan roh berkepala dua dan menghilang ke dalam tumpukan tebal tulang putih. Dia pergi ke ujung zona terlarang sendirian untuk mencari peluang besar yang tersembunyi di sini. Boneka pedang, ayo pergi! Ye Chen Feng tidak mempelajari mengapa semut pemakan roh berkepala dua tidak dapat memadatkan inti iblis mereka. Menahan tekanan spasial, dia dengan cepat pergi ke ujung zona terlarang dengan boneka pedang. Suara pertempuran Ye Chen Feng dan boneka pedang bekerja sama dan terus-menerus melanggar batasan kuat yang tersembunyi di zona terlarang. Ketika mereka sampai di ujung zona terlarang, mereka menemukan sosok Sui Hanyan. Pada saat ini, dia berada dalam formasi pedang yang menakutkan, bertarung dengan empat pedang cahaya yang sangat tajam yang tampaknya memiliki kehidupan dan berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi serangan pasang surut dari empat pedang cahaya, Sui Hanyan, yang tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya dan Dao Will, berada dalam bahaya. Dia tidak bisa menahan serangan dari empat pedang ringan hanya dengan mengandalkan Matt Devil Hammer dan kekuatan Dao Spirit. Artefak Dao tingkat rendah Keempat pedang ringan ini semuanya adalah artefak Dao tingkat rendah. Merasakan kekuatan dari empat pedang ringan, Ye Chen Feng segera menentukan bahwa keempat pedang ringan ini semuanya adalah artefak Dao tingkat rendah. Dan keempat pedang cahaya itu saling melengkapi, menjalin cahaya pedang yang sebanding dengan artefak Dao kelas menengah. Tunggu apa lagi? Cepat dan minta bantuan avatarmu. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu bisa melupakan kesempatan besar di sini. Tidak dapat menahan serangan dari empat pedang ringan, Sui Hanyan, yang mundur, berteriak pada Ye Chen Feng. Aku bisa membantu, tapi setelah masalah ini selesai, aku ingin tiga dari empat pedang ini. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. Anda. Sui Hanyan tidak menyangka Ye Chen Feng masih berani memerasnya saat ini. Dia sangat marah hingga hatinya bergetar. Tapi terjebak dalam formasi pedang, dia tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Jika Ye Chen Feng tidak membantu, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan satu pedang ringan, tetapi dia juga akan menyianyiakan kartu truf penyelamat hidup yang berharga. Dalam keputus asaan, Sui Hanyan hanya bisa menggertakkan giginya dan menyetujui permintaan Ye Chen Feng yang tidak masuk akal. Boneka Pedang, Pedang Cahaya Ye Chen Feng tersenyum sedikit dan segera memerintahkan boneka pedang untuk mengisi formasi pedang dengan Kaisar Surga Pedang. Bersama dengan Sui Hanyan, mereka menyerang empat pedang ringan yang saling melengkapi dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan boneka pedang, tekanan pada Sui Hanyan berkurang drastis. Dan dengan suat popet melawan dengan sekuat tenaga, keunggulan serangannya juga secara bertahap terstimulasi. Setelah lebih dari dua jam, Sui Hanyan dan boneka pedang bekerja sama dan akhirnya memusnahkan sisa jiwa di salah satu pedang ringan, sangat melemahkan kekuatan formasi pedang. Dengan melemahnya kekuatan formasi pedang, Sui Hanyan dan boneka pedang terus menyerang dan memusnahkan sisa jiwa di pedang cahaya kedua, ketiga, dan keempat, berhasil mematahkan formasi pedang yang tersembunyi di zona terlarang kehidupan. Dengan formasi pedang rusak, Ye Chen Feng segera memadatkan tali iblis-iblis langit dan membungkusnya di sekitar tiga pedang ringan artefak dao tingkat rendah sebelum menyimpannya di cermin universal. Pada saat ini, batasan yang menyelimuti langit berbintang berangsur-angsur menghilang saat formasi pedang dipatahkan. Sebuah dinding tipis setinggi ratusan kaki dan ditutupi oleh lapisan kabut hitam muncul di depan mereka. Zona terlarang kehidupan dipenuhi dengan penindasan spasial yang kuat dan kekuatan misterius yang membatasi niat dao kekuatan jiwa mereka. Itu dirilis oleh dinding cahaya ini. 732 Menekan tembok dao, roh artefak suci. Menekan tembok dao. Melihat dinding cahaya yang tiba-tiba muncul di depannya, jiwa kuat Ye Chen Feng jelas merasa bahwa dinding cahaya dipenuhi dengan kekuatan penekan yang sangat menakutkan, menekan seluruh zona terlarang. Salin akses alamat. Selain kekuatan penekan, Ye Chen Feng juga merasakan kekuatan penyegelan yang menakutkan di dalam penghalang. Hem, suppressing dao wall ini agak aneh. Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke tembok penekan dao, merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Keberadaan zona terlarang kehidupan ini seharusnya tidak terkait dengan tembok dao penekan ini, kan? Saat Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menembus tembok dao penekan, Sui Hanyan tiba-tiba menuangkan kekuatan roh dao kepalu iblis gila dan membombardir tembok dao penekan. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Di bawah serangan Mad Devil Hammer, suppressing dao wall memancarkan ledakan yang mengguncang surga. Kekuatan penekan tanpa batas dicurahkan dari tembok dao penekan dan dengan kejam menekan Ye Chen Feng dan Sui Hanyan. Berhenti, cepat berhenti. Ye Chen Feng tidak menyangka Sui Hanyan begitu berani untuk mengendalikan Mad Devil Hammer untuk menyerang tanpa merasakan bahaya. Dia membuka matanya dan berteriak padanya. Sui Hanyan mengabaikan teriakan Ye Chen Feng. Sambil menahan tekanan yang mencekik, dia mengendalikan Mad Devil Hammer untuk terus menyerang. Sui Hanyan, sudah ku bilang berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah ketika dia melihat retakan kecil muncul pada harta karun yang menekan setelah diserang oleh palu setan gila. Dia dengan cepat muncul di samping Sui Hanyan, ingin menghentikan tindakan gilanya. Feng Chen, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Juga, kamu sebaiknya tidak berbicara denganku dengan nada memerintah di masa depan. Jika aku tidak bisa mengendalikan amarah di hatiku, aku mungkin akan membunuhmu. Sui Hanyan memelototi Ye Chen Feng yang mempermalukannya dan memperingatkannya sambil menggertakkan giginya. Jika bukan karena sumpah dao surgawi, Sui Hanyan tidak akan bisa mengendalikan amarahnya dan akan menyerang Ye Chen Feng. Aku tidak memerintahkanmu. Sebaliknya, sangat mungkin tembok ini menekan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Setelah dilepaskan, aku khawatir nyawa kita berdua akan berada dalam bahaya, kata Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke arah mata dingin Sui Hanyan. Ekspresi Tentu saja, aku tahu ada hal-hal berbahaya yang ditekan di sini, tapi kita sudah sampai di sini, apakah kita akan menyerah? Sui Hanyan berkata dengan dingin, jika kamu takut, kamu bisa pergi, tidak ada yang akan menghentikanmu. Ye Chen Feng tidak menyangka Sui Hanyan begitu keras kepala. Namun, dari nadanya, dia menebak bahwa dia masih memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Kata-kata Sui Hanyan juga menggerakkan Ye Chen Feng. Setelah merenung sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam menyaksikan Sui Hanyan mengendalikan Matt Devil Hammer untuk menyerang tembok dao penekan. Di bawah serangan tanpa henti Sui Hanyan, semakin banyak retakan muncul di tembok dao penekan. Kekuatan penekan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan dengan tubuh Dao Tracer Ye Chen Feng, dia tidak bisa menahannya. Tekanan pada Sui Hanyan bahkan lebih besar. Jejak warna putih sakit muncul di wajahnya yang cantik. Kekuatan roh dao dengan cepat dilepaskan dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Iya, kekuatan hidup Sui Hanyan dengan cepat terkuras. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan hidup untuk mengendalikan kekuatan roh dao? Ye Chen Feng mengangkat alisnya karena terkejut saat merasakan kekuatan hidup Sui Hanyan mengalir keluar dari tubuhnya. Feng Chen, apakah kamu benar-benar hanya akan berdiri dan menonton? Meskipun Sui Hanyan tidak ingin menggunakan kekuatan Ye Chen Feng, kekuatan penekan dari tembok cahaya penekan terlalu menakutkan. Itu terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa roh dao-nya cukup kuat, tubuhnya pasti sudah lama runtuh. Boneka Pedang, Serang Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menuangkan 1 juta kristal jiwa tertinggi ke dalam boneka pedang. Dia memerintahkan boneka pedang untuk membakar energinya yang kuat. Memegang pedang kaisar surga, dia merobek lapisan kekuatan penekan dan dengan ganas menyerang tembok dao penekan. Dengan bantuan wayang pedang, tembok dao penekan retak lebih cepat dan lebih cepat. Kecepatan tinggi otak pemakan dewa memancarkan kekuatan jiwa melalui celah-celah dan meresap ke dalam tembok dao penekan, merasakan situasi di dalamnya. Hem, apa ini? Ketika kekuatan jiwa yang diperkuat dengan cepat melewati beberapa batasan, Ye Chen Feng merasakan 18 rantai yang terbuat dari bahan khusus di dinding, dan di tengah rantai itu ada keberadaan yang sangat menakutkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh otak pemakan dewa, keberadaan menakutkan yang ditahan oleh 18 rantai tiba-tiba menjadi gelisah. Kekuatan yang mengerikan menghantam 18 rantai, menyebabkan seluruh tembok cahaya penekan bergetar. Roh Artefak Suci Tembok dao penekan ini adalah roh Artefak Suci. Sementara tembok dao penekan bergetar, otak pemakan dewa tiba-tiba mengirimkan pesan penting kepikiran Ye Chen Feng. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Artefak Suci berada di atas Artefak Dao. Itu hanya legenda di benua roh pertarungan. Dikatakan bahwa Artefak Suci memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ketika kekuatannya mencapai titik ekstrim, ia dapat merobek laut dan menembus gunung dan sungai. Roh Artefak Suci adalah sumber kekuatan Artefak Suci. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Artefak Suci terkait erat dengan roh Artefak Suci. Sui Hanyan, segera hentikan. Jika aku tidak salah, tembok dao penekan ini adalah roh dari Artefak Suci. Memikirkan betapa menakutkannya roh Artefak Suci, Ye Chen Feng dengan cepat berteriak pada Sui Hanyan. Dia tidak ragu bahwa begitu roh Artefak Suci terlepas, itu akan menjadi ancaman fatal baginya. Roh Artefak Suci Mendengar teriakan Ye Chen Feng, wajah Sui Hanyan memucat, memperlihatkan jejak kecantikan yang lembut. Ekspresinya juga berubah. Meskipun dia menduga bahwa kesempatan di dalam tembok dao bukanlah masalah kecil, dia tidak menyangka itu adalah roh Artefak Suci. Meskipun bangsa Dewa Delapan Dewa adalah bangsa Sembilan Dewa dengan warisan jutaan tahun, ia tidak memiliki Artefak Suci tunggal. Itu cukup untuk menunjukkan betapa berharganya roh Artefak Suci itu. Feng Chen, apakah kamu yakin roh Artefak Suci ada di dalam? Sui Hanyan bertanya dengan nada bermartabat. Saya yakin, Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu, roh Artefak Suci bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya tangani. Saya sarankan kita meninggalkan tempat ini dulu. Ketika kita cukup kuat di masa depan, kita akan kembali ke sini dan memikirkan cara untuk menaklukkannya. Menyerah Merasakan kekuatan yang melonjak di tembok dao menjadi semakin menakutkan, Sui Hanyan juga mencium ancaman kematian yang kental. Tak berdaya, dia menggigit bibirnya yang basah dan hanya bisa menyerah. Ao Saat Ye Chen Feng dan Sui Hanyan hendak meninggalkan tempat berbahaya ini, peraungan tidak manusiawi datang dari tembok dao yang rusak, menghancurkan tembok dao yang penuh dengan retakan. Suara menusuk menembus telinga mereka, mengguncang jiwa mereka. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari telinga mereka, menodai mereka dengan darah. Tidak bagus, roh Artefak Suci akan membebaskan diri. Kita harus segera pergi, atau hidup kita akan dalam bahaya. Saat tembok dao hancur, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan kecepatan tinggi, merasa bahwa delapan belas rantai mulai retak. Ye Chen Feng tidak ragu untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya ke puncak. Dia merobek tekanan berat dan melarikan diri ke gunung kehidupan terlarang. Sama seperti Ye Chen Feng dan Sui Han Yan yang menahan tekanan spasial yang keras dan berlari dengan kecepatan tinggi, tumpukan tulang di gunung kehidupan terlarang hancur satu demi satu, membentuk kekuatan kematian yang mengerikan yang menyatu menjadi seluruh kehampaan. Saat berikutnya, kekuatan pembatas yang tak terbayangkan menyelimuti seluruh gunung kehidupan terlarang, mengjebak Ye Chen Feng dan Sui Han Yan di puncak gunung, tidak bisa pergi. 733. Kayu Dewa Kekacauan Terjebak di puncak gunung terlarang, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menabrak batasan menakutkan yang menyelimuti puncaknya. Dinding cahaya penekan hancur, Ye Chen Feng dan Sui Han Yan sudah bisa menggunakan kekuatan jiwa dan niat Dao mereka. Namun, ketika Chaos Divine Wood menabrak batasan, itu tidak bisa menghilangkan batasan sama sekali. Bahkan tidak ada riak. Matt Demon Hammer, hancurkan. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang, Sui Han Yan menuangkan Dao Spirit dan kekuatan jiwanya ke dalam Matt Demon Hammer. Dia mengendalikan Matt Demon Hammer untuk tumbuh semakin besar. Itu membawa momentum langit dan bumi untuk menyerang pembatasan. Di bawah serangan sengit dari Chaos Divine Wood dan Matt Demon Hammer, batasan yang memenjarakan Void tidak bergerak. Keduanya menggunakan semua keterampilan mereka tetapi masih tidak bisa melepaskannya. Sui Han Yan, cepat tuangkan energi Dao Spiritmu ke pohon kecilku. Ayo serang bersama. Merasa bahwa 18 rantai semakin retak, dan suara siulan yang menakutkan semakin keras, Ye Chen Feng segera berteriak pada Sui Han Yan. Pada saat kritis ini, Sui Han Yan tidak ragu. Dia menyimpan Matt Demon Hammer dan menuangkan energi Dao Spiritnya ke Chaos Divine Wood tanpa reservasi. Dia merangsang kekuatan Chaos Divine Wood untuk menyerang Void Restriction dengan sekuat tenaga. Setelah mengintegrasikan kekuatan jiwa Ye Chen Feng dan energi roh Dao Sui Han Yan, Chaos Divine Wood bersinar dengan cahaya ilahi lima warna yang mempesona. Dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, ia menabrak Void Restriction dengan ganas. Berdengung, berdengung, berdengung. Riak muncul di penghalang spasial yang tak tertembus setelah menerima serangan bertenaga penuh dari Chaotik Divine Wood. Itu menyebabkan riak muncul di ruang angkasa, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kemudian, di bawah kendali penuh Ye Chen Feng dan Sui Han Yan, Chaos Divine Wood terus menyerang. Itu menyerang pembatasan Void dengan keras, mencoba yang terbaik untuk melemahkan kekuatan pembatasan Void. Space Swalloware, terserah kamu. Gunakan semua kekuatanmu untuk melahap batasannya. Petik 2 Sementara Chaos Divine Wood melemahkan pembatasan Void, Ye Chen Feng memanggil Space Swalloware dan memerintahkannya untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melahap pembatasan tersebut. Namun, pembatasan kekosongan di puncak gunung terlarang terlalu menakutkan. Bahkan jika Chaos Divine Wood terus melemahkan batasannya, Space Swalloware tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Kacaca Pada saat ini, serangkaian suara pecah terdengar. 18 rantai yang rusak para hancur, dan roh dari artefak suci yang telah disegel entah berapa tahun telah dibebaskan. Sebuah bola cahaya putih melesat keluar dari dinding penindasan yang hancur, melepaskan energi yang tak terbatas ke dalam kehampaan, mengaduk seluruh kehampaan, menyebabkan area distorsi yang luas muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat roh artefak melepaskan kekuatannya yang menakutkan di udara, Void Chains secara aneh muncul satu demi satu. Mereka seperti naga gila, menjerat siluet putih yang baru saja lepas. Merusak Ketika rantai Void melilit roh artefak, energi liar dan tirani keluar dari roh artefak. Itu mengalir ke Void Chains dan secara paksa menghancurkannya. Saat roh artefak suci menyerang rantai Void, sejumlah besar energi kematian melonjak keluar dari zona terlarang kehidupan dan menyatu ke dalam rantai Void, memperbaiki retakan yang telah dibuat oleh roh artefak suci. Sui hanyan, kita tidak punya jalan keluar. Jika kita ingin hidup, kita hanya dapat mengambil kesempatan ketika roh artefak suci diikat oleh rantai Void dan melukainya dengan parah. Jika tidak, kita berdua akan mati di sini. Pembatasan Void terlalu kuat, Space Swallowware, yang hanya merupakan level 6 Heavenly Beast, tidak dapat menembusnya. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memanggil Chaos Divine Wood kembali, bersiap untuk menggunakan kekuatannya untuk mengambil risiko dan menyerang roh artefak suci. Baiklah. Sui hanyan menarik napas dalam-dalam dan terus menyalurkan kekuatan roh doktrinnya ke dalam Chaos Divine Wood. Bersama dengan Ye Chen Feng, dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang roh artefak suci yang mengaum dengan marah dan meronta-ronta dengan keras. Manusia rendahan, saat aku bebas, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah diserang terus-menerus oleh Chaos Divine Wood, Secret Artifak Spirit menjadi semakin marah. Itu berbicara bahasa manusia dan meraum dengan marah. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Ye Chen Feng mengabaikan ancaman roh artefak suci. Dia memaksa keluar beberapa teguk esensi darah dan meludahkannya ke Chaos Divine Wood. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Chaos Divine Wood. Dia memperluas puluhan ribu akar lima warna dan menembus roh artefak suci untuk melahap energinya. Akar lima warna dari Chaos Divine Wood sangat kuat, tetapi kekuatan destruktif dari roh artefak suci bahkan lebih menakutkan. Ketika akar lima warna yang padat menembus roh artefak suci, mereka segera dihancurkan oleh energi yang melonjak di tubuhnya. Mereka tidak bisa melahap energi yang terkandung dalam roh artefak suci sama sekali. Sui hanyan, berapa banyak heaven crystal yang kamu miliki? Karena Chaos Divine Wood tidak dapat melahap roh artefak suci, Ye Chen Feng segera menoleh untuk melihat Sui hanyan, yang telah menghabiskan banyak energi dan sedikit pucat. Aku masih memiliki 13 kristal surga tingkat rendah. Sui hanyan, yang berada di bawah tekanan besar, mengatupkan giginya dan berkata. Berikan semuanya padaku, kata Ye Chen Feng dengan cara yang tak tertahankan. Pada saat hidup dan mati, Sui hanyan tidak peduli dengan hal lain. Dia segera melemparkan 13 kristal surga tingkat rendah yang berharga ke Ye Chen Feng. Boneka pedang, habisi mereka. Saat 13 kristal surga tingkat rendah terbang, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang untuk menggabungkannya ke dalam tubuhnya, meningkatkan energinya hingga batas maksimum. Dia kemudian menggunakan pedang surgawi kaisar dan menyerang roh artefak suci. Mati! Saat boneka pedang mendekat, roh artefak suci segera membuka mulutnya. Sebuah sambaran petir putih keluar dari mulutnya dan menyerang boneka pedang dari jarak dekat. Menghadapi serangan roh artefak suci secara langsung, tubuh pedang-pedang yang tidak bisa dihancurkan masih tidak terpengaruh. Namun, energi dalam tubuhnya dengan cepat habis. Hanya satu serangan telah menghabiskan hampir sepersepuluh dari energi SWAT Puppet. Menahan serangan sekret artefak spirit, SWAT Puppet memegang Emperor Celestial SWAT dan menjalin garis cahaya pedang yang mengejutkan. Itu ditumpuk dengan kekuatan ilahi tertinggi dan dengan keras menebas roh artefak suci. Itu ingin mengambil kesempatan ketika roh artefak suci diikat oleh rantai void untuk melukainya dengan parah. Hancurkan untukku. Setelah terus-menerus diserang oleh SWAT Puppet dan Primal Chaos Divine Wood, sekret artefak spirit menjadi sangat marah. Energi yang mengejutkan dilepaskan dari tubuhnya. Itu seperti gunung berapi yang meletus, menghancurkan void chains dan memaksa SWAT Puppet dan Primal Chaos Divine Wood mundur. Bahkan Ye Chen Feng dan Sui Han Yan, yang jauh, terpengaruh. Darah dan ki di tubuh mereka bergolak hebat saat mereka memuntahkan setegup darah. Kuat, terlalu kuat, hanya gempa susulan saja sudah cukup untuk melukaiku dengan parah. Jika aku harus menghadapi serangan itu secara langsung, aku pasti akan hancur berkeping-keping dan hancur baik jiwa maupun raga. Bahkan dua truf penyelamat nyawa kartu yang saya peras dari Sui Han Yan tidak akan bisa menyelamatkan saya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah dan ki yang melonjak di tubuhnya saat dia bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Desir, desir, desir. Selusin atau lebih rantai spasial dihancurkan oleh serangan bertenaga penuh dari roh artefak. Selusin rantai spasial lainnya muncul di ruang yang kacau, menyerang roh artefak seperti pisau panas menembus mentega. Mereka tidak memberi kesempatan pada roh artefak untuk membebaskan diri. Boneka pedang, yang telah menghabiskan sepertiga dari energinya, dan kayu dewa primal chaos, yang terus-menerus menyatu dengan kekuatan jiwa dan kekuatan roh dao, mendekati roh artefak suci sekali lagi dan terus menyerangnya, dengan paksa melemahkan energinya. Tidak ada yang bisa menjebaku lagi. Hancurkan mereka semua. Dalam kemarahannya, roh artefak suci terus melepaskan energi destruktif untuk menyerang void chains, sword puppet, dan primal chaos di fine wood. Energi yang mengerikan merobek retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Di bawah pengaruh badai yang merusak, Ye Chen Feng dan Sui hanya merasa seolah-olah sedang menghadapi lautan yang bergolak. Mereka merasa tidak berarti dan tidak berdaya, seolah-olah mereka akan tercabik-cabik oleh energi ini kapan saja. Mereka mati-matian mundur. Sama seperti Ye Chen Feng dan Sui hanya mundur ke tepi pembatasan void dan bersembunyi di bawah batu keras, roh artefak suci meletus dengan energi destruktif untuk ketiga kalinya. Dalam sekejap, itu menghabiskan energi di tubuh sword puppet dan mengirimnya dan primal chaos di fine wood terbang, menghancurkan lebih dari sepuluh void chains. 734 Itu rusak. Void chains tidak bisa menahannya. Apakah ini akan menjadi kuburanku? Aku akan mati bersama orang yang penuh kebencian ini. Sui hanya belum pernah merasakan keputus asaan dan ketakutan seperti itu sebelumnya. Namun, roh artefak itu terlalu menakutkan, di luar imajinasinya. Dia merasakan ketidakberdayaan yang dalam, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kecerobohannya. Perasaan Ye Chen Feng mirip dengannya. Menghadapi lawan yang tak terkalahkan, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri. Saat roh artefak yang marah menghancurkan rantai void dan terbang menuju Ye Chen Feng dan Sui Hanyan, ingin membunuh mereka dan meninggalkan zona terlarang, selusin rantai void lainnya muncul di kehampaan yang kacau. Mereka menyerangnya seperti naga panjang, mengikatnya di udara lagi. Sial, aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu bersikeras menjebakku sampai mati? Apa gunanya untukmu? Terikat oleh rantai void lagi, roh artefak sangat marah. Itu meraung keras di kehampaan yang kacau. Gelombang suara yang menakutkan menyebar kemana-mana, mengguncang jiwa Ye Chen Feng dan Sui Hanyan. Mereka sangat kesakitan. Ayo pergi dan bersembunyi di sana. Roh artefak terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak berani terlalu dekat dengannya. Dia buru-buru terbang bersama Sui Hanyan, berusaha pergi sejauh mungkin untuk menghindari terbunuh oleh kekuatan penghancurnya. Sementara Ye Chen Feng dan Sui Hanyan bersembunyi, roh artefak sekali lagi melepaskan kekuatan penghancurnya, menyerang void chains. Energi yang menakutkan itu seperti amukan dewa, mengguncang bumi dan mengguncang gunung. Momentum yang menakutkan membuat pikiran orang bergetar. Sebagian besar puncak gunung rata dengan tanah. Letusan energi roh artefak yang terus-menerus dapat digambarkan sebagai mengguncang bumi, menghancurkan segalanya. Namun, rantai void di zona terlarang sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali hancur, rantai baru akan lahir untuk mengikat roh artefak, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ditambah dengan kekuatan penekan di udara, resistensi roh artefak secara bertahap melemah. Rantai kekosongan yang mengerikan menembus tubuh roh artefak, dengan kuat mengikatnya di udara. Kesempatan bagus. Ye Chen Feng meminum semua air takdir surgawi yang tersisa untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Dia menoleh ke Sui Han Yan dan berkata, Sui Han Yan, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk melukai roh artefak. Ini juga satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Gabungkan kekuatan terkuatmu ke dalam Chaos Divine Wood. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Sui Han Yan menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia terus membakar umurnya dan secara paksa menuangkan roh dao dan kekuatan jiwanya ke Chaos Divine Wood. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng juga memuntahkan beberapa suap esensi darah ke Chaos Divine Wood untuk merangsang kekuatannya. Kemudian, dia membakar Vingot Blutlin dan Dragon Blutlin pada saat yang sama dan menuangkannya ke Chaos Divine Wood. Setelah menyatu dengan energi yang dituangkan Ye Chen Feng dan Sui Han Yan ke dalamnya, Chaos Divine Wood sekali lagi bersinar dengan cahaya ilahi lima warna. Di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, itu terbang menuju roh artefak suci yang dipenjara dengan kuat di udara. Pada saat berikutnya, akar lima warna yang lebat menjulur dan menyerang roh artefak dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mereka menembus tubuh roh artefak dan melahap energinya. Manusia lemah, aku akan menghancurkanmu dulu. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, roh artefak menjadi mudah tersinggung. Itu mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan dengan paksa merobek akar lima warna. Itu meludahkan petir putih dan menyerang Ye Chen Feng dan Sui Han Yan di kejauhan. Menghindari. Ye Chen Feng dan Sui Han Yan mengelak tanpa ragu. Mereka tidak berani terkena petir putih. Gemuruh. Sementara Ye Chen Feng dan Sui Han Yan menghindar, roh artefak terus memuntahkan petir putih terlepas dari tubuhnya yang melemah. Itu menyerang Ye Chen Feng dan Sui Han Yan. Itu bertekad untuk membunuh mereka berdua sebelum bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Petir putih sangat cepat, tetapi roh artefak terlalu jauh dari Ye Chen Feng dan Sui Han Yan. Di bawah langkah pedang keduanya yang sangat cepat, petir putih tidak bisa mengenai mereka sama sekali. Setelah beberapa serangan gagal, roh artefak yang marah menjadi semakin lemah. Akar lima warna dari Chaos Divine Wood terus memadat dan menembus tubuhnya dan melahap energinya. Manusia lemah, aku akan menghancurkanmu. Energi roh artefak terus-menerus dilahap oleh Chaos Divine Wood. Terpenjara di udara, roh artefak jatuh ke dalam kegilaan. Kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar dari roh artefak seperti aliran cahaya dan menyerang Ye Chen Feng dan Sui Han Yan. Tidak baik. Melihat cahaya jiwa yang mendekat dengan cepat, Sui Han Yan merasakan jiwanya bergetar. Mencium aroma kematian yang kental, dia dengan tegas meningkatkan kecepatannya ke puncak dan mengelak dengan sekuat tenaga. Namun, cahaya jiwa benar-benar terkunci padanya. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tepat ketika Sui Han Yan hendak diserang oleh cahaya jiwa, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di sampingnya dan dengan paksa menjatuhkannya. Bang! Saat Ye Chen Feng menabrak Sui Han Yan, cahaya jiwa menghantam kepala Ye Chen Feng dan meledak ke laut jiwanya. Segera, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubang Ye Chen Feng saat ia jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dia, dia menyelamatkanku. Setelah selamat dari malapetaka, mata Sui Han Yan membelalak. Melihat Ye Chen Feng yang tidak sadarkan diri terbaring di tanah dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkannya. Hatinya gemetar. Feng Chen, kamu, kamu bangun. Melihat semakin banyak darah mengalir keluar dari tujuh lubang Ye Chen Feng dan napasnya menjadi semakin lemah, Sui Han Yan segera datang ke sisi Ye Chen Feng dan mencoba segalanya untuk membangunkannya. Saat ini, Ye Chen Feng sedang mengalami situasi hidup dan mati seperti yang dibayangkan Sui Han Yan. Ketika roh alat jiwa yang menakutkan masuk ke laut jiwa Ye Chen Feng dan mendatangkan malapetaka, otak pemakan dewa muncul dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, membentuk pusaran melahap yang menelan jiwa alat roh. Tiba-tiba diserang oleh otak pemakan dewa, jiwa roh alat yang kuat segera melakukan serangan balik. Serangan mengerikan terus-menerus merobek pusaran yang melahap, merusak jiwa Ye Chen Feng. Itu sangat menyakitkan sehingga dia berada di antara hidup dan mati. Untungnya, hati Ye Chen Feng sangat kuat. Dia menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan terus-menerus meningkatkan kekuatan melahap otak pemakan dewa, perlahan-lahan menahan jiwa roh alat kekerasan itu. Ini? Apa-apaan ini? Perlahan-lahan ditahan oleh otak pemakan dewa, jiwa alat roh itu panik. Setelah dimakan oleh otak pemakan dewa, ia akan kehilangan kesadaran dan ketahanannya. Pada saat itu, ia tidak akan pernah bisa melihat cahaya siang lagi. Tidak dapat menahan kekuatan melahap otak pemakan dewa, jiwa alat roh panik dan segera mengancam Ye Chen Feng. Berat, cepat berhenti melahap, atau aku akan segera meledakkan jiwaku dan binasa bersama denganmu. Namun, Ye Chen Feng menutup telinga terhadap ancaman jiwa alat roh. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk membentuk pusaran yang melahap yang terus melahap jiwa roh alat itu. Kau memaksaku melakukan ini. Melihat jiwa roh alat tercabik-cabik oleh pusaran yang melahap, ia menyulut jiwanya dan ingin meledakkan diri dalam jumlah kecil untuk memberikan pukulan fatal bagi Ye Chen Feng. Bang! Jiwa roh alat meledakkan diri dalam jumlah kecil. Kekuatan mengerikan dari peledakan diri langsung meledak di lautan jiwa Ye Chen Feng, melubangi jiwa Ye Chen Feng dengan ribuan lubang. Sangat menyakitkan bahwa Ye Chen Feng berada di antara hidup dan mati. Namun, lautan jiwa Ye Chen Feng dijaga oleh otak pemakan dewa, jadi ledakan kecil dari jiwa alat roh tidak menghancurkan jiwanya. Otak pemakan dewa mengambil kesempatan ledakan diri kecil dari jiwa roh alat untuk menghancurkan jiwa roh alat dan melahapnya sepenuhnya. Setelah melahap jiwa roh alat, otak pemakan dewa dengan cepat menggeliat dan membentuk ribuan sel otak. Itu berhasil berevolusi dan sangat meningkatkan persepsi, deduksi, dan kemampuan analisis Ye Chen Feng. Itu juga berhasil membelah otak pemakan dewa. 735 Otak pemakan dewa, otak pemakan dewa sebenarnya bersamamu. Saat otak pemakan dewa berhasil mengubah dan menyublimkan jiwa Ye Chen Feng, suara tua dan dalam tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Chen Feng. Siapa? Siapa kamu? Ye Chen Feng bertanya dengan kaget. Ketika suara misterius itu menyebut nama otak pemakan dewa, gelombang besar melonjak di hatinya. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tahu tentang otak pemakan dewa? Suara tua itu terdengar di lautan jiwa Ye Chen Feng. Alasan aku mengetahuinya adalah karena otak pemakan dewa adalah barang warisan yang kutinggalkan di benua douhun. Apa? Jiwa Ye Chen Feng bergetar. Dia tidak bisa mempercayai apa yang telah dia dengar dan menjadi linglung. Aku tahu kamu pasti sangat terkejut dan ragu, tapi aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan otak pemakan dewa ini, kata suara tua itu. Pendahulu, siapa kamu? Mengapa Anda meninggalkan harta yang begitu berharga di benua douhun? Ye Chen Feng menenangkan jiwanya yang gemetar dan bertanya. Dia masih tidak percaya apa yang dikatakan suara tua itu. Namaku Tai Yi, dan aku manusia sepertimu. Namun, kamu terlalu lemah sekarang, jadi kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ketika kamu cukup kuat untuk mendukung dunia, kamu secara alami akan tahu milikku identitas. Suara tua itu melanjutkan, mengenai mengapa aku meninggalkan otak pemakan dewa di benua douhun, aku tidak bisa memberitahumu. Yah, karena kamu adalah penguasa otak pemakan dewa dan kita telah bertemu di zona terlarang kehidupan ini, aku akan memberimu beberapa manfaat. Aku akan memberimu roh arte vaksin peluang yang aku tinggalkan di sini. Aku harap kamu bisa tumbuh dewasa sebelum aku mati. Lalu, kamu mungkin bisa membantuku. Setelah itu, suara lama itu menghilang dan Ye Chen Feng terbangun dari komanya. Kamu, kamu belum mati. Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya, Sui Han Yan, yang memiliki perasaan campur aduk, tertegun. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Kenapa? Apakah kamu kecewa karena aku tidak mati? Ye Chen Feng memandang Sui Han Yan, yang melebarkan matanya dan tercengang. Konon orang baik tidak membayar dengan nyawanya, tapi momok hidup selama seribu tahun. Pepatah ini sama sekali tidak salah jika diterapkan padamu. Sui Han Yan menarik nafas dalam-dalam, menghilangkan kegembiraan di hatinya. Dia mendapatkan kembali penampilannya yang sedingin es dan berbicara dengan suara dingin. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, dan itu cukup untuk menutupi kekasaranku padamu. Sekarang kita seimbang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng perlahan berdiri, tidak lagi memperhatikan Sui Han Yan yang marah, dan berjalan menuju roh artefak suci yang diikat oleh Void Chains. Saat dia berjalan menuju semangat artefak suci, dia terus mengingat pemandangan luar biasa yang baru saja terjadi. Bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa apa yang baru saja terjadi tidak dapat dipercaya. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, ketika dia mencapai roh artefak suci yang dipenjara di udara, selusin rantai Void secara aneh menghilang. Pembatasan kekosongan juga menghilang. Setelah kehilangan jiwa artefak spirit, Divine Artifak Spirit tidak lagi menolak melahap Chaos Divine Tree. Itu dengan mudah dimakan oleh Chaos Divine Tree dan dipenjarakan di dalam pohon. Roh artefak suci telah diambil olehnya. Menyaksikan adegan Chaos Divine Tree melahap roh artefak suci, Sui hanya sekali lagi mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Jika dia bisa membawa roh artefak suci kembali ke Kerajaan Ilahi Oktav, kekuatan keseluruhan Kerajaan Ilahi Oktav akan sangat meningkat, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menekan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga dan Kerajaan Kirin untuk menjadi yang nomor satu. Kerajaan Ilahi. Statusnya di Oktav Divine Kingdom juga tak tertandingi. Namun, memikirkan bagaimana Ye Chen Feng telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, Sui hanya menghela nafas pelan dan menolak gagasan merebut roh artefak suci. Dia berbalik dan berjalan menuju dinding penahan yang runtuh, mencari peluang lain di reruntuhan. Pada saat ini, suara tua misterius itu terdengar lagi di benak Ye Chen Feng. Junior, selain zona terlarang kehidupan ini, aku telah meninggalkan warisan penting di lautan misterius Benua Tengah. Aku harap kamu bisa mendapatkannya. Dengan begitu, jalan masa depanmu akan lebih mudah. Baiklah, karena aku telah memberimu roh artefak suci, misiku selesai. Namun, sebelum sisa jiwaku menghilang, aku akan memberimu dan temanmu beberapa keuntungan. Adapun berapa banyak yang bisa kamu dapatkan, itu akan tergantung pada kemampuanmu. Setelah mengatakan ini, tiga aliran cahaya kehidupan muncul di zona terlarang kehidupan, mengalir menuju Ye Chen Feng dan Sui Han Yan. Karena kultivasi Ye Chen Feng terlalu rendah, jiwa misterius hanya memberikan satu aliran cahaya kehidupan kepada Ye Chen Feng. Dua aliran lainnya mengalir menuju Sui Han Yan, yang sedang mencari peluang besar di reruntuhan, dan menyatu dengan tubuhnya. Dipulihkan, semua umurku yang hilang telah dipulihkan. Setelah menyatu dengan aliran cahaya kehidupan, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa umurnya meningkat pesat, pulih dari sisa delapan ratus tahun ke puncak tujuh ribu tahun. Setelah memulihkan umur Ye Chen Feng yang hilang, aliran cahaya kehidupan segera melepaskan energi kehidupan yang kuat, seperti air pasang yang menerobos bendungan, langsung membuka semua meridian di tubuhnya. Seni pemakan jiwa, transformasi sembilan transformasi, sempurnakan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa sakit dari semua meridian di tubuhnya. Dia dengan cepat mengedarkan seni pemakan jiwa dan transformasi sembilan transformasi, menyempurnakan energi kehidupan yang meledak di tubuhnya, meningkatkan kultivasi dan kekuatan fisiknya. Tubuh Ye Chen Feng sekuat artefak surga kelas atas, fondasinya bahkan lebih kuat dari kaisar binatang tingkat dua. Dia benar-benar bisa menahan energi kehidupan yang melonjak di tubuhnya dan dengan cepat menyempurnakannya. Namun, Sui Han Yan, yang telah menyatu dengan dua aliran cahaya kehidupan, tidak dapat menahan ledakan energi kehidupan di tubuhnya. Tubuh anggunnya perlahan terkoyak, sejumlah besar darah mengalir keluar dari pori-porinya. Rasa sakit yang luar biasa menyiksanya hingga berada di antara hidup dan mati. Namun, tekat Sui Han Yan tidak lebih lemah dari Ye Chen Feng. Hati seni bela dirinya bahkan lebih kuat. Merasakan kemurnian energi kehidupan, dia menggigit bibirnya dengan erat dan gigih. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia dapat memurnikan energi kehidupan di tubuhnya, dia akan dapat mengambil langkah yang paling sulit dan menerobos ke kaisar binatang level 6 yang selalu dia impikan. Bertahanlah, aku harus bertahan, aku tidak boleh menyerah. Untuk mengendalikan energi kehidupan yang semakin keras di tubuhnya, Sui Han Yan menggunakan teknik rahasia dan membakar sejumlah besar energi kehidupannya, mengendalikan energi roh dao untuk menekannya dengan paksa. Namun, energi kehidupan yang meledak dari dua aliran kehidupan itu terlalu menakutkan. Bahkan energi roh dao tidak mampu menekannya. Kecepatan pemurnian Sui Han Yan juga jauh di belakang. Perlahan, sejumlah besar noda darah muncul di kulit putih Sui Han Yan, dan sejumlah besar darah merembas keluar. Sialan, bagaimana aku harus menekan energi kehidupan ini? Merasa tubuhnya bisa meledak kapan saja karena energi kehidupan yang meledak, Sui Han Yan, yang berada di ambang kematian, melirik Ye Chen Feng, yang juga menyempurnakan energi kehidupan dengan ekspresi tenang. Dia menggertakkan giginya dan terbang sambil menahan rasa sakit. Saat berikutnya, Sui Han Yan, yang tubuhnya hampir roboh, tiba-tiba mendorong Ye Chen Feng. Di bawah tatapan Ye Chen Feng, dia mencium bibirnya dengan ganas. Saat bibir mereka bertemu, tubuh mereka bergetar hebat, terutama Sui Han Yan. Dia hanya merasa panas yang keluar dari bibirnya akan melelehkannya. Tepat ketika dia merasa bahwa bibir Ye Chen Feng akan pergi, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengaitkan leher Ye Chen Feng. Menggunakan nada memerintah, dia mentransmisikan suaranya, tubuhku akan meledak, cepat bantu aku menyedotnya. Baiklah. Melihat mata berair Sui Han Yan, Ye Chen Feng merasa tubuhnya memang dalam kondisi yang buruk. Dia tidak menolak dan segera mengoperasikan Soul Deforming Art, membentuk kekuatan hisap yang kuat. Melalui mulutnya, dia perlahan menyedot energi kehidupan dalam tubuh Sui Han Yan ke dalam tubuhnya sendiri. Saat dia menghisap, napas Sui Han Yan menjadi sedikit kasar. Dia memeluk Ye Chen Feng lebih erat. Puncak kembarnya yang belum pernah disentuh oleh siapapun meremas tubuh Ye Chen Feng dengan ganas. Kedua jantung mereka berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Saat ini, Sui Han Yan seperti sebotol anggur lembut, membuat orang mabuk, tergila-gila, dan tidak bisa melepaskan diri. Tepat ketika Ye Chen Feng sedang menyedot energi kehidupan di tubuh Sui Han Yan dan menikmati rasa yang membuatnya terpesona, Ye Chen Feng, yang telah memurnikan energi kehidupan dalam jumlah besar, menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan secara alami menerobos ke setengah langkah kerajaan Bis Emperor. 736. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menerobos ke alam kaisar binatang buas setengah langkah, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lidahnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Kenapa kamu menggigitku? Ye Chen Feng memandang Sui Han Yan yang menopang dirinya sendiri. Rambutnya sedikit berantakan, pipinya agak merah, dan ada bekas darah di bibirnya. Dia sangat cantik sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Kamu bertanya mengapa aku menggigitmu? Sui Han Yan, yang pipinya halus dan menawan, berkata dengan marah, siapa yang memintamu memasukkan lidah kotormu ke mulutku? Ye Chen Feng. Juga, aku menggigitmu untuk membuatmu mengingat beberapa hal. Sui Han Yan berkata dengan dingin sambil menatap Ye Chen Feng dengan matanya yang menawan. Ingat apa? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan bertanya meski tahu jawabannya. Ingat apa yang perlu kamu ingat? Setelah sejumlah besar energi diserap oleh Ye Chen Feng, Sui Han Yan mengendalikan kekuatan roh daunnya untuk menekan kekuatan hidup yang meletus di tubuhnya. Namun, ketika dia memikirkan adegan di mana dia mengambil inisiatif untuk mendorong Ye Chen Feng dan menawarinya ciuman, Sui Han Yan masih sangat pemalu. Dia terlalu malu untuk menatapnya secara langsung. Setelah mengatakan itu, dia terbang seperti kupu-kupu menari tanpa ragu-ragu. Mawar yang berduri. Melihat sosok kepergian Sui Han Yan, Ye Chen Feng memiliki perasaan aneh di hatinya. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia diam-diam duduk di puncak gunung terlarang di mana batasan hidup telah menghilang dan terus menyempurnakan kekuatan hidup di tubuhnya dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng telah menyempurnakan kekuatan hidup di tubuhnya. Dia memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang keluar dari batasan hidup, kembali ke Laut Utara. Saatnya pergi ke kota pembantaian dan tanah kuno Laut Utara. Ye Chen Feng memandangi Laut Biru dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sebelum pergi ke tanah kuno Laut Utara, dia berencana melakukan perjalanan ke Pulau Bintang Tiga untuk mengunjungi Moyu Yan, Fuyuyue, Sue Pyaoling, dan yang lainnya. Aku ingin tahu seberapa jauh tempat ini dari Pulau Bintang Tiga. Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa peta Laut Utara dan menyatukannya. Dia ingin menentukan rute ke Three Stars Island. Namun, Laut Utara terlalu luas, dan peta laut yang dimiliki Ye Chen Feng hanyalah sebagian peta. Tidak ada hubungan di antara mereka, jadi Ye Chen Feng tidak dapat menentukan lokasi pasti Pulau Bintang Tiga. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyimpulkan arah umum. Dia memanggil Golden Rock Wings dan terbang menuju barat laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Huf-huf. Awan hitam tak berujung menyerbu masuk dari cakrawala dengan suara guntur yang memekakkan telinga, menutupi seluruh langit. Langit yang bersinar terang beberapa saat yang lalu berubah menjadi hitam dalam sekejap, dan energi menakutkan muncul di awan hitam. Dan di bawah awan hitam ini, sebuah kapal yang menangkap binatang laut membelah angin dan ombak, berlari kencang di laut yang bergolak. Nyonya, badai akan datang. Haruskah kita mencari pulau kecil untuk berlindung dari hujan? Setelah badai berlalu, kita bisa terus menangkap demonic beast. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian seni bela diri hitam, dengan wajah agak gelap dan mata sipit, melirik awan yang semakin gelap, dan ombak besar yang naik dari permukaan laut. Dia datang ke geladak dan berdiri di samping seorang ibu dan anak perempuan yang cantik, dan berkata dengan hormat. N, badai ini seharusnya tidak kecil. Ayo pergi ke pulau kecil di depan untuk berlindung dari hujan. Seorang wanita mengenakan gaun ungu gelap dengan pola phoenix di atasnya mengangguk. Rambutnya yang sedikit keriting menutupi bahunya, dan dia memiliki beberapa kaki gagak di sudut matanya. Dia masih memiliki pesonanya, dan tubuhnya yang menggerahkan memancarkan pesona yang dewasa. Sungguh menyebalkan. Langit cerah barusan, dan sebentar lagi, badai akan datang. Kita harus tetap di kabin dan tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Di samping wanita menawan itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun sutra putih. Dia memiliki sosok montok, kulit putih dan lembut, dan ekspresi nakal di wajah kecilnya yang lembut. Dia cemberut dan berkata, Nona, cuaca di laut tidak dapat diprediksi. Kamu akan terbiasa setelah terbiasa. Pria berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum. Ibu, akankah keluarga jiang kita benar-benar direduksi untuk menangkap binatang iblis di laut untuk mencari nafkah? Wanita berbaju putih dengan lembut menggigit lengan wanita cantik itu dan bertanya dengan enggan. Ah, selama kita bisa menyembuhkan luka serius ayahmu dan melewati krisis saat ini, aku yakin keluarga jiang kita akan bisa kembali suatu hari nanti. Wanita cantik itu menghela nafas pelan. Nyonya, Nona, badai akan datang. Ayo kembali ke kabin. Pria berbaju hitam itu memandangi awan hitam yang semakin tebal dan berkata perlahan. Hei, Bu, lihat, sepertinya ada perahu kecil di depan. Saat ibu dan putrinya bersiap untuk kembali ke kabin, wanita berbaju putih itu samar-samar melihat sebuah perahu yang sendirian mengambang di laut yang bergolak melalui laut yang kacau. Ini benar-benar seseorang. Wanita cantik itu sedikit mengernyit dan berkata, Pengurus rumah Hua, ayo pergi dan lihat. Jika memungkinkan, ayo selamatkan dia. Nyonya, bukankah terlalu berisiko menyelamatkan seseorang di laut? Pria berbaju hitam itu berkata dengan hati-hati. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat tujuh. Jika kita tidak menyelamatkannya, kemungkinan besar dia akan terkubur di laut. Wanita cantik itu berkata dengan ramah, Lagi pula, orang-orang dengan niat buruk itu tidak akan mengambil risiko dalam cuaca buruk seperti itu. Menurutku tidak ada masalah dengannya. Oke. Pria berbaju hitam itu menganggup dan memerintahkan kapal untuk berlayar. Itu mendekati perahu begelombang yang bisa ditelan ombak kapan saja. Teman, badai akan segera datang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang ke kapal kami untuk berlindung dari hujan. Saat kapal mendekat, wanita cantik itu berdiri di geladak dan memandangi pemuda tampan itu, yang sangat tenang, dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir, Saudara Li. Terima kasih. Pria berbaju putih, yang sedang duduk tak bergerak di perahu yang sendirian seperti batu, tiba-tiba membuka matanya dan menatap wanita cantik itu. Tubuhnya berkedip sedikit dan melompat ke kapal. Pria berkulit putih ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang telah terbang di laut selama delapan hari-delapan malam tanpa mengetahui arah. Akhirnya, dia naik perahu kecil dan hanyut sambil berkultivasi. Apa kecepatan cepat? Melihat kecepatan Ye Chen Feng melompat ke kapal, wanita cantik dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Cara mereka memandang Ye Chen Feng berubah secara halus. Kamu siapa? Kenapa kamu hanyut di laut? Wanita berbaju putih itu memandang ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen Feng dan bertanya dengan kasar. Saya datang ke laut utara untuk mendapatkan pengalaman. Ye Chen Feng samar-samar menjelaskan. Dapatkan pengalaman, hanya dengan kamu. Wanita berbaju putih menunjuk Ye Chen Feng dengan agak kasar. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang dia, dia juga tidak merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Oke, badai akan segera datang. Ayo kembali ke kabin dan bicara. Melihat pakaian Ye Chen Feng bersih tanpa setetes air laut pun, wanita cantik itu merasa bahwa dia tidak sederhana. Namun, wanita cantik itu tidak merasakan niat jahat atau niat jahat darinya, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. N. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti wanita cantik itu ke kabin yang bersih dan rapi dengan beberapa pot kecil berisi bunga. Tidak lama setelah rombongan memasuki kabin, ular listrik yang tak berujung menembus awan gelap yang tebal dan membombardir permukaan laut yang bergolak. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi guntur, angin, dan hujan lebat. Badai yang mengerikan akan datang. Tuan muda, bolehkah saya tahu nama Anda dan dari mana asal Anda? Setelah Ye Chen Feng duduk, wanita cantik itu secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya dengan jejak energi spiritual. Kemudian, dia bertanya dengan lugas, ada apa? Nama saya Feng Chen dan saya dari wilayah spiritual utara. Saya datang ke laut utara untuk berlatih. Ye Chen Feng menyesap teh hijau dan berkata dengan lembut. Wanita menawan itu tidak mempercayai penjelasan Ye Chen Feng. Lagi pula, dengan kekuatan leluhur suan bis kelas 1, tidak mungkin baginya untuk berlatih di laut utara yang berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati di mulut binatang iblis. Dia menyesal bersikap baik dan membawa Ye Chen Feng, yang tidak diketahui asalnya, ke kapal. Oh ya, nyonya, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal dan kemana Anda pergi? Ye Chen Feng melihat keraguan di mata wanita menawan itu dan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Dia tidak keberatan dan bertanya. Kami dari pulau Senyu. Wanita menawan itu berpikir sejenak dan berkata jujur. Pulau Senyu. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terduga. Dia tidak berpikir bahwa peruntungannya akan sangat baik untuk benar-benar bertemu dengan kapal dari pulau Senyu. Selama dia bisa mencapai pulau Senyu, dengan kecepatannya, dia bisa terbang ke pulau bintang 3 dalam 2 jam. Kenapa Tuan Muda Feng tahu tentang pulau Senyu? Menangkap perubahan halus dalam ekspresi Ye Chen Feng, hati wanita menawan itu bergerak dan dia bertanya dengan lembut. En, kali ini, saya memiliki tujuan lain untuk pelatihan saya di laut utara, dan itu adalah pergi ke pulau bintang 3, yang tidak jauh dari pulau Senyu. Namun, saya tidak akan naik kapal Anda dengan sia-sia. Ini artefak surga tingkat rendah akan menjadi biaya untuk perjalanan saya. Untuk menghilangkan kekhawatiran wanita menawan itu, Ye Chen Feng dengan sangat murah hati mengeluarkan pedang panjang artefak surga tingkat rendah dari cincin semesta dan meletakkannya di atas meja. Artefak surga, Tuan Muda Feng, ini terlalu berharga. Wanita menawan itu tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu murah hati dan langsung menggunakan artefak surga tingkat rendah untuk membayar ongkosnya. Dia mengungkapkan keterkejutan yang dalam dan dengan cepat menolak. Dibandingkan dengan bantuan yang telah Anda berikan kepada saya, artefak surga kelas rendah ini bukan apa-apa. Nyonya, terimalah, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka tanpa malu aku akan menerimanya. Melihat ekspresi serius Ye Chen Feng dan memikirkan situasi keluarganya, wanita cantik itu tidak lagi menolak. Dia menyingkirkan artefak surga tingkat rendah yang dianggap sebagai harta karun ke dalam cincin alam semesta. Nyonya, saya sedikit lelah. Bisakah Anda mengatur kabin untuk saya beristirahat? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut ketika dia melihat bahwa kecurigaan di mata wanita cantik itu telah banyak menghilang. Baiklah, aku akan mengatur kabin untuk tuan muda Feng beristirahat. Saat dia berbicara, wanita cantik itu secara pribadi mengatur kabin yang relatif sepi untuk Ye Chen Feng. Nyonya, latar belakang Feng Chen itu tidak sederhana. Saya merasa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Ketika wanita cantik itu kembali ke kabin, pengurus rumah tangga Hua, yang telah lama menunggu, berkata dengan cemas, kita harus berhati-hati terlebih dahulu untuk mencegah orang ini menyakiti kita. Iya, Feng Chen ini seharusnya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, aku merasa dia tidak akan menyakiti kita. Wanita cantik itu merenung sejenak dan berkata, mengapa? Wanita berbaju putih itu bertanya dengan bingung. Sinya, menurutmu apa yang ada di kapal kita yang sebanding dengan artefak surga tingkat rendah yang dia berikan kepada kita? Dia bahkan dapat dengan santai memberikan artefak surga tingkat rendah. Mengapa dia mengingini barang-barang kita? Kata wanita cantik itu. Nyonya benar. Namun, nona muda terlalu cantik. Saya khawatir dia akan mengingini kecantikan nona muda dan menyakiti nona muda. Pengurus rumah tangga Hua memandangi wanita cantik berbaju putih yang penuh vitalitas muda dan berkata dengan cemas. Saya melihat bahwa mata orang ini jernih. Dia tidak terlihat seperti orang bejat. Dia seharusnya tidak melakukan apapun untuk menyakiti sinya. Mungkin dia benar-benar ingin pergi ke Pulau Bintang Tiga dan bisa berpergian bersama kita. Baiklah, karena sudah begini, jangan curiga lagi dan jangan menyinggung perasaannya. Kuharap niat baik kita akan terbayar. Wanita cantik itu berkata perlahan. Ibu, jika dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan memiliki identitas yang luar biasa, menurutmu apakah kita bisa memanfaatkannya untuk menghadapi keluarga Huang dan menyelesaikan kesulitan keluarga Jiang kita saat ini? Wanita berbaju putih memutar matanya dan berkata dengan licik. Tidak, sinya, kami hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Ingatlah untuk tidak mengalihkan masalah keluarga Jiang kami kepadanya. Kami tidak ingin menimbulkan kemarahannya dan membuat lebih banyak masalah. Wanita cantik itu memperingatkan dengan tegas. Pulau Xenyu, keluarga Jiang. Roh jiwa Ye Chen Feng sangat kuat. Percakapan antara wanita cantik dan yang lainnya semuanya ditangkap oleh roh jiwanya yang kuat dan masuk ke telinganya. Setelah mengetahui latar belakang wanita cantik itu dan yang lainnya, Ye Chen Feng menarik roh jiwanya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia mulai mengolah langkah terakhir dari teknik pedang kaisar surgawi, tebasan surga yang mengejutkan kaisar, dan langkah terakhir dari tiga absolut, bayangan air naga ilusi. Badai apokaliptik berlangsung selama lima hari lima malam sebelum akhirnya berhenti secara bertahap. Di tengah badai, kapal keluarga Jiang tidak berhenti di pulau terpencil untuk berlindung. Sebaliknya, ia menerjang angin dan ombak dan berlayar menuju pulau Xenyu. Saat langit berangsur-angsur cerah dan matahari yang cerah menggantung tinggi di langit, kapal berlayar dengan cepat menuju pulau Xenyu. Wanita cantik itu dan yang lainnya datang ke geladak dan menghirup udara segar setelah hujan. Tiba-tiba, seekor paus yang panjangnya lebih dari 30 meter, berwarna keemasan seluruhnya, dan dengan tanduk karang berwarna merah darah di kepalanya yang besar melompat keluar dari laut, menciptakan percikan yang sangat besar. Paus karang emas. Itu paus karang emas. Melihat ikan emas besar yang melompat keluar dari laut tidak jauh di depan, wanita cantik itu dan yang lainnya terkejut. Paus karang emas adalah binatang iblis yang unik di laut utara. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta, terutama tanduk karang berwarna merah darah. Itu tak ternilai harganya dan sebanding dengan artefak surga tingkat rendah biasa. Paus karang emas di depan mereka adalah paus muda yang hanya berevolusi menjadi binatang surgawi level 2. Itu setara dengan ahli level 3 mystic bissek. Dengan kekuatan wanita cantik dan yang lainnya, mereka pasti punya kesempatan bunuhnya. Percepat! Jangan biarkan paus karang emas ini kabur! Wanita cantik itu memesan. Selama mereka menangkap paus karang emas ini dan menjualnya kembali ke Pulau Senyu, mereka akan dapat membayar kembali kristal jiwa dalam jumlah besar yang telah mereka pinjam dari keluarga Huang. Kapal layar cepat segera mendekati paus karang emas yang panjangnya lebih dari 30 meter. Di bawah komando wanita cantik itu, 18 meriam kristal jiwa yang setebal ember diarahkan ke paus karang emas yang mencoba tenggelam ke laut. Mereka terus-menerus menembakkan sinar jiwa dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, membombardir tubuhnya yang besar. Melolong! Setelah dibombardir oleh Sol Crystal Channons, tubuh keras Golden Coral Whale rusak parah. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, mewarnai laut menjadi merah. Paus karang emas meraung kesakitan. Ayo pergi ke laut! Untuk mencegah paus karang emas yang terluka melarikan diri ke dasar laut, Stewart Hua, yang merupakan Grandmaster binatang mistik tingkat 4, segera melompat ke laut yang bergolak dengan enam tuan dari keluarga Jiang. Mereka memegang senjata mereka dan mengepung paus karang emas, dengan paksa memblokir rute pelariannya. Melolong! Dengan rute pelariannya diblokir, paus karang emas, yang penuh dengan bekas luka, meraung marah. Gelombang suara yang mengerikan disertai dengan kekuatan iblis yang menggelinding, memicu gelombang dahsyat yang membombardir Butler Hua dan enam orang lainnya. Tingkatkan kekuatan meriam kristal jiwa hingga batasnya dan membombardir paus karang emas dengan kekuatan penuh. Butler Hua dan enam orang lainnya berada di bawah tekanan besar saat mereka menyaksikan paus karang emas yang marah menyerang dengan gila-gilaan. Wanita cantik itu terus memberi perintah untuk meningkatkan kekuatan Sol Crystal Chanons, terus-menerus menyerang Golden Coral Well. Paus karang emas, yang semakin terluka, akan dibunuh oleh delapan belas meriam kristal jiwa yang menakutkan. Tiba-tiba, dua raungan menggelegar terdengar, ombak besar yang mengejutkan setinggi puluhan meter. Pada saat berikutnya, dua paus karang emas dewasa yang telah melewati kesengsaraan guntur dan mencapai level empat binatang surgawi tiba-tiba muncul dari laut yang berlumuran darah. Mereka menatap butler huadan yang lainnya dengan mata merah darah dan melancarkan serangan fatal. 738. Tidak bagus. Ini adalah dua paus karang emas dewasa yang telah melewati kesengsaraan guntur. Steward huadan yang lainnya dalam bahaya. Melihat dua paus karang emas, keduanya adalah hewan surgawi level empat, bersinar dengan cahaya kemasan, wanita cantik itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Tanpa ragu, dia memerintahkan, cepat ubah arah dan tabrak mereka, selamatkan pengurus rumah tangga hua dan yang lainnya. Baik nyonya. Mendengar perintah wanita itu, para awak kapal segera melajukan kapal untuk menabrak dua paus korang emas yang panjangnya lebih dari 50 meter, menyelaukan seperti matahari. Mereka meraung marah dengan energi mengerikan. Ledakan. Kapal layar yang cepat menabrak dua paus karang emas, dan dampak yang kuat memblokir serangan sengit dari dua paus karang emas, menyelamatkan nyawa Steward hua dan yang lainnya yang menjadi pucat karena ketakutan. Steward hua, cepatlah naik. Jangan khawatir tentang paus karang emas yang terluka. Pada saat kritis ini, wanita itu putus asa untuk menangkap paus karang emas muda. Dia berteriak pada Steward hua dan yang lainnya yang baru saja selamat dari bencana. Ketika Steward hua dan yang lainnya melarikan diri kembali ke kapal, kedua paus karang emas dengan mata merah meraung marah dan melancarkan serangan sengit ke kapal keluarga Jiang. Tubuh raksasa mereka, yang beratnya puluhan miliar kilogram, dengan keras menabrak kapal besar itu seperti dua bukit yang bergerak, membuat kapal sepanjang lebih dari seratus meter itu bergetar hebat. Lambung kapal yang kokoh terus menerus penyok. Bakar kristal jiwa dan serang dengan sekuat tenaga. Wanita itu memegang kapal yang berguncang dengan erat. Wajahnya pucat saat dia melihat dua paus karang emas yang menabrak kapal dengan ganas. Dia memberi perintah. Boom, boom, ledakan. Pada saat kritis ini, kru keluarga Jiang membakar kristal jiwa mereka dengan segala cara untuk meningkatkan kekuatan meriam kristal jiwa. Mereka terus membombardir tubuh besar paus karang emas. Namun, paus karang emas telah melewati kesengsaraan guntur. Pertahanan fisik mereka menjadi sangat menakutkan. Meriam kristal jiwa yang membakar kristal jiwa tidak dapat mematahkan pertahanan mereka dan melukai mereka. Tingkatkan tenaga kudanya. Ayo bergegas. Wanita itu menemukan bahwa meriam kristal jiwa yang paling kuat masih tidak bisa melukai dua paus karang emas yang marah. Dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia ingin menggunakan dampak kuat kapal untuk keluar dari pengepungan. Namun, kedua paus karang emas itu terlalu kuat. Di bawah serangan penuh mereka, kapal keluarga jiang tidak dapat menembus pertahanan mereka. Kapal yang kokoh itu rusak parah karena tabrakan berulang kali. Sejumlah besar air laut merembes ke dalam kapal melalui celah di bagian bawah kapal, menyebabkan seluruh kapal mulai tenggelam. Apa yang harus kita lakukan, nyonya? Kapal itu dihancurkan oleh dua paus karang emas, dan dalam situasi kita saat ini, kita tidak dapat menembus blokade mereka. Melihat dua paus karang emas yang memancarkan aura ganas, stewart Hua dan hati yang lainnya jatuh ke dasar saat mereka berbicara dengan putus asa. Adapun wanita berbaju putih, dia sangat ketakutan hingga wajahnya kehabisan darah. Dengan gemetar, dia menggenggam erat lengan wanita menawan itu, tidak berani memikirkan nasib tragisnya. Pengurus rumah Hua, aku masih memiliki 30 ribu kristal jiwa bermutu tinggi di sini. Masukkan semuanya ke dalam tungku energi, dan kita akan berjuang keluar dengan sekuat tenaga, kata wanita cantik itu dengan nada bermartabat sambil menyerahkan sebuah cincin spasial untuk pengurus rumah tangga Hua. Baiklah. Meskipun kristal jiwa bermutu tinggi sangat berharga bagi keluarga jiang, tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Stewart Hua mengambil cincin semesta yang berisi 30 ribu kristal jiwa bermutu tinggi dan berbalik untuk berjalan menuju kabin energi. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur yang aneh datang dari langit cerah dan memasuki telinga wanita menawan dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka tiba-tiba membesar saat mereka menyaksikan dengan tak percaya saat dua petir ungu jatuh dari langit biru tanpa peringatan apapun. Mereka merobek udara dan secara akurat membombardir kepala dua paus karang emas yang kejam dan ganas. Gemuruh. Dua suara keras terdengar. Petir ungu dengan mudah menembus pertahanan tubuh mereka dan menembus kepala besar mereka. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur dan langsung mewarnai laut dalam radius beberapa mil menjadi merah. Mati. Dua paus karang emas yang sebanding dengan raja tanpa tanding sudah mati. Wanita menawan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar saat mereka melihat paus karang emas yang berdarah deras dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Mereka tampak seperti telah melihat hantu dan merasa pemandangan di depan mereka tidak nyata. Mereka tidak percaya bahwa paus karang emas yang baru saja memaksa mereka ke dalam situasi putus asa dibunuh oleh dua petir ungu yang tiba-tiba muncul. Ibu, mengapa petir ungu tiba-tiba turun dari langit yang cerah dan membunuh dua paus karang emas. Wanita berbaju putih itu menggosok matanya dan menemukan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Dia tergagap saat dia bertanya. Kurasa seseorang pasti telah menyelamatkan kita. Wanita menawan itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia perlahan berkata. Nyonya? Maksud Anda? Mata pembantu rumah tangga hua melebar saat dia memikirkan seseorang dan melihat ke arah kabin yang sunyi. Mungkin kebaikan kita benar-benar dihargai. Wanita menawan itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Ibu, maksudmu Feng Chen menyelamatkan kita? Wanita berbaju putih itu bertanya dengan heran. Kedua paus karang emas ini adalah hewan surgawi yang telah melewati kesengsaraan guntur. Petir normal tidak dapat melukai mereka sama sekali. Selain itu, penampilan kedua petir ungu ini terlalu aneh. Mereka pasti dipanggil oleh seorang ahli. Dan di lautan luas ini, tidak ada seorang pun, jadi hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita, Feng Chen yang misterius itu. Wanita menawan itu menekan kegembiraan di hatinya dan menganalisis. Feng Chen itu sangat kuat. Wanita berbaju putih itu memutar bola matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya saat dia berkata dengan penuh semangat, Ibu, menurutmu apakah kita bisa memintanya untuk membantu kita menangani aliansi pedagang tinta kuno dan keluarga Huang? Selama dia bersedia membantu, Jiang kita krisis keluarga akan teratasi. Tidak, Feng Chen itu jauh lebih kuat dari yang kita duga. Kekuatan dan identitasnya juga di luar imajinasi kita. Karena dia menyelamatkan kita secara diam-diam, itu berarti dia tidak ingin diganggu oleh kita, jadi tidak boleh ada yang mengganggu istirahatnya. Krisis keluarga Jiang kita masih perlu diatasi sendiri. Dengan dua pau sekarang emas ini dan artefak surgawi tingkat rendah itu, keluarga Jiang kita masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Pengurus rumah Tangga Hua, apapun yang diinginkan Tuan Muda Feng, cobalah untuk memuaskannya sebanyak mungkin. Wanita menawan itu dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Jangan khawatir, Nyonya, kami tahu apa yang harus dilakukan. Pengurus rumah Tangga Hua mengangguk dan berkata, Murid keluarga Jiang, dengarkan. Cepat perbaiki lambung kapal yang ditabrak oleh pau sekarang emas, lalu seret mayat dua pau sekarang emas ke kapal. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Perintah wanita menawan itu. Baik Nyonya. Murid keluarga Jiang yang selamat dari bencana itu patuh dan sibuk. Tapi pau sekarang emas terlalu besar, dan kru keluarga Jiang tidak terlalu kuat. Mereka menggunakan semua keahlian mereka dan membakar banyak kristal jiwa untuk menyeret salah satu pau sekarang emas ke dalam palka kapal. Sama seperti orang-orang keluarga Jiang dengan paksa menyeret pau sekarang emas kedua, peluit yang memekakan telinga terdengar. Tiga kapal yang panjangnya lebih dari seratus meter dengan bendera kuning kemasan melaju di atas angin dan menerobos ombak. Mereka dengan cepat mengepung kapal keluarga Jiang dan mayat pau sekarang emas. 739. Keluarga Huang, kapal keluarga Huang. Melihat kemunculan tiba-tiba dari ketiga kapal raksasa itu, ekspresi wanita cantik itu berubah drastis. Matanya mengungkapkan sedikit kepanikan. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi masalah besar lainnya setelah selamat dari krisis. Kapal keluarga Huang muncul entah dari mana dan mengepung mereka. Mungkinkah ada mata-mata? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak wanita cantik itu. Dia curiga ada mata-mata di kapal keluarga Jiang. Kalau tidak, kapal keluarga Huang tidak akan muncul begitu tiba-tiba. Jili, aku tidak berharap keluarga Jiangmu memiliki sarana untuk menangkap dua pau sekarang emas ini. Namun, kedua pau sekarang emas ini ditemukan oleh keluarga Huang saya terlebih dahulu. Kami mengejar mereka sampai ke sini. Jadi, tolong kembalikan kedua pau sekarang emas ini ke keluarga Huang saya. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan cambang agak putih dan mata cekung berkata dengan sikap mendominasi. Dia memberikan perasaan ganas. Kamu tidak tahu malu, kedua pau sekarang emas ini jelas ditangkap oleh keluarga Jiangku. Apa hubungannya dengan keluarga Huangmu? Wanita berbaju putih itu balas dengan marah. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Namun, jika nonasinya setuju untuk menikahi Tuan Muda Zichen, kedua pau sekarang emas ini akan menjadi hadiah pertunangan keluarga Huangku. Pria tua berbaju hitam itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap wanita berbaju putih itu. Jangan pikirkan itu. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan bajingan itu. Wanita berbaju putih itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menolak tanpa ragu-ragu. Nonasinya, Anda harus benar-benar mempertimbangkan lamaran saya. Ini adalah hasil terbaik untuk Anda dan keluarga Jiang. Pria tua berbaju hitam itu tidak peduli dan berkata perlahan. Pena tua kedua Huang, keluarga Huang Anda harus menyerah. Keluarga Jiang saya tidak akan pernah memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Huang Anda. Juga, dua pau sekarang emas ini ditangkap oleh keluarga Jiang saya. Jangan mencoba mencari alasan muluk-muluk untuk mencoba dan merebut mereka. Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Jiang saya tidak akan pernah memberikan pau sekarang emas ini kepada Anda. Wanita cantik itu menjawab dengan dominan. Sumber kepercayaannya adalah Ye Chen Feng yang ada di kapal. Haha, ini bukan terserah kamu. Pena tua kedua Huang tertawa keras dan berkata dengan arogan, jika klan Jiang Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, maka jangan salahkan kami karena merampok Anda. Berani sekali kau, kata wanita cantik itu marah. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mendapat dukungan dari aliansi pedagang tinta kuno. Jika kamu memaksa keluarga Jiang ke sudut, kami akan melawanmu sampai mati. Hahaha, ini perjuangan hidup dan mati. Hanya dengan kalian. Pena tua kedua Huang tertawa keras dan berkata, Jili, dalam situasi seperti ini, kamu masih berani mengancam kami. Aku harus mengatakan bahwa kamu naif. Namun, aku sangat tertarik padamu. Jika kamu bersedia menjadi wanitaku, mungkin aku akan dalam suasana hati yang baik dan menyelamatkanmu. Pena tua kedua Huang berkata dengan mesum saat dia melihat tubuh wanita cantik yang seperti buah persik dan memancarkan persona yang dewasa. Si-nya, pergi dan mohon pada Tuan Muda Feng untuk menyelamatkan kami. Memikirkan situasinya sendiri, wanita menawan itu hanya bisa menaruh semua harapannya pada Ye Chen Feng. Hanya dia yang bisa menyelesaikan krisisnya. Baiklah. Wanita berbaju putih, Jiang Si-nya, menggigit bibirnya dan berbalik untuk berlari menuju kabin. Ketika dia berbalik, wanita berbaju putih itu tiba-tiba tertegun. Dia melihat Ye Chen Feng, yang tubuhnya lurus seperti tombak baja dan matanya bersinar dengan sinar bintang, muncul di pintu masuk kabin dan perlahan berjalan ke arahnya. Tuan Muda Feng Melihat Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk muncul, wajah putih dan lembut Jiang Si-nya mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Jangan buang waktu, ayo kembali ke Pulau Senyu. Ye Chen Feng datang ke geladak dan melirik ketiga kapal huang klan dengan tatapan tajam. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk membentuk tangan raksasa yang menutupi langit dan langsung meraih mayat besar Pao Sekarang Emas. Dia kemudian memasukkannya ke dalam cincin spasial dengan kapasitas besar dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Siapa kamu? Ketika penatua kedua huang melihat Ye Chen Feng memadatkan tangan raksasa untuk meraih Pao Sekarang Emas, dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Matanya melebar saat dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Kau tidak pantas tahu siapa aku, kata Ye Chen Feng dominan dengan tangan di belakang punggungnya. Berat, saya menyarankan Anda untuk tidak sombong. Menyinggung huang klan saya sama dengan menyinggung aliansi pedagang tinta kuno. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi, maka jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, kunoing Merchan Alliance akan memastikan bahwa Anda tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, penatua kedua huang tidak punya pilihan selain menggunakan aliansi pedagang tinta kuno untuk menekan Ye Chen Feng. Aliansi pedagang tinta kuno, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata perlahan, aku tidak ingin menggertakmu. Jika kamu bisa menggunakan aliansi pedagang tinta kuno untuk berurusan denganku, maka aku akan menunggu. Beraninya kamu meremehkan aliansi pedagang tinta kuno. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan segera melepaskan tembakan dan menghancurkan kapalmu, menenggelamkan mayatmu ke laut? Mendesah. Melihat penatua kedua huang yang mendominasi dan keras kepala, Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Tiga bola air surgawi kuno polaritas ganda ditembakkan dari ujung jarinya. Seperti elf melompat, mereka terbang menuju tiga kapal huang klan di tiga arah berbeda. Retak-retak-retak. Setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur setengah langkah, Ye Chen Feng bisa melepaskan serangan terkuat dari ketiga roh surgawinya. Tiga bola air surgawi kuno polaritas ganda menghantam tiga kapal huang klan dan segera memancarkan aura dingin. Seperti gelombang dingin yang melonjak, dengan cepat membekukan ketiga kapal itu. Dalam waktu kurang dari empat nafas waktu, ketiga kapal itu dibekukan oleh polaritas ganda air surgawi kuno. Penatua kedua huang dan yang lainnya, yang menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa mengelak tepat waktu, juga membeku menjadi pahatan es dengan berbagai bentuk. Namun, meskipun kelompok penatua kedua huang sombong, mereka tidak pantas mati. Oleh karena itu, Ye Chen Feng tidak membunuh mereka dan hanya membekukan mereka menjadi patung es untuk menyiksa mereka sebentar. Jadi, sangat kuat. Menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini, wanita menawan dan yang lainnya sangat terkejut. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Baiklah, jangan linglung. Ayo berangkat ke Pulau Senyu. Ye Chen Feng mendesak dengan lembut saat dia melihat wanita yang tercengang dan yang lainnya. Tuan muda Feng, klan Jiang saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Wanita menawan dan yang lainnya sadar kembali dan menatap Ye Chen Feng dengan hormat. Mereka membungkuk dalam-dalam padanya dan berterima kasih padanya dari lubuk hati mereka. Mereka segera memerintahkan kapal mereka untuk berangkat ke Pulau Senyu. Nyonya Jiang, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Saya harap Anda bisa menjawabnya. Setelah kembali ke kabin, Ye Chen Feng memberikan cincin semesta yang berisi paus karang emas kepada wanita menawan itu dan berkata perlahan. Tuan muda Feng, tolong tanyakan. Wanita menawan itu berkata dengan hormat. Saya ingin tahu tentang situasi Pulau Bintang Tiga dan Pulau Senyu saat ini. Ye Chen Feng perlahan bertanya. Saat ini, Pulau Bintang Tiga dan Pulau Senyu berada di bawah kendali aliansi pedagang tinta kuno. Dapat dikatakan bahwa kedua pulau tersebut telah disatukan oleh aliansi pedagang tinta kuno. Wanita menawan itu tidak tahu tentang hubungan antara Ye Chen Feng dan Mo Yu Yan, jadi dia menjelaskan secara detail. Lalu apakah klan Jiang Anda memiliki permusuhan dengan aliansi pedagang tinta kuno? Ye Chen Feng terus bertanya. Tidak. Wanita menawan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Jiang saya awalnya tidak memiliki kontak dengan aliansi pedagang tinta kuno, kami juga tidak memiliki permusuhan. Alasan mengapa aliansi pedagang tinta kuno memusuhi kami adalah karena klan Jiang saya memiliki hubungan dekat dengan kekuatan nomor satu pulau senyu, sekte bulan mistik. Setelah penghancuran sekte bulan mistik, klan Jiang saya terlibat. Namun, klan Jiang saya dan klan Huang memiliki permusuhan yang dapat ditelusuri kembali ke seribu tahun yang lalu. Aliansi pedagang tinta kuno menggunakan hubungan ini untuk menginstruksikan klan Huang untuk berurusan dengan kita. Saat ini, kekuatan klan Jiang sedang digerogoti oleh klan Huang. Suamiku juga disergap belum lama ini dan terluka parah. Aliansi pedagang tinta kuno bahkan menipu dan mengadakan pertunjukan dengan klan Huang, menyebabkan klan Jiang saya berutang 10 juta kristal jiwa kelas menengah kepada mereka tanpa alasan. Wanita menawan itu terus berbicara tentang pengalaman tragisnya. Lalu apa yang kamu rencanakan mulai sekarang? Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia bertanya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat pikiran batinnya. Saat ini, aku hanya ingin menyembuhkan luka suamiku dan membayar kristal jiwa kelas menengah Wang. Setelah itu, saya akan meninggalkan Pulau Senyu, menjauh dari konflik, dan menjalani sisa hidup saya dengan damai. Wanita menawan itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Feng, Anda sangat banyak akal. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu klan Jiang saya dengan aman meninggalkan Pulau Senyu. Selama kami dapat meninggalkan Pulau Senyu dengan aman, saya bersedia melakukan apa saja untuk membalas Anda. Jiang Sinya tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon, Ai, baiklah, aku akan menemanimu dalam perjalanan ke Pulau Senyu. Ye Chen Feng menatap Jiang Sinya yang sedang berlutut dan mendesah pelan. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada aliansi pedagang Tinta Kuno selama bertahun-tahun dia pergi. Dia juga ingin tahu apakah bidak catur tersembunyi yang dia tinggalkan di laut utara ini layak didukung. 740. Angin sepoi-sepoi, ombak, awan berkabut. Tuan Muda Feng, Pulau Senyu ada di depan. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Jiang Sinya, yang mengenakan gaun sutra kuning muda dan riasan tipis dia menunjuk Pulau Senyu yang samar-samar terlihat di kejauhan dan memperkenalkannya pada Ye Chen Feng yang ada di sampingnya. Dia berusaha untuk lebih dekat dengannya. Aku pernah ke sini sebelumnya. Meskipun Jiang Sinya, yang sengaja berdandan, sangat cantik dan memancarkan aura awet muda, dibandingkan dengan Yueni Chang, Sui Hanyan, dan gadis-gadis lain, masih ada celah yang besar. Ye Chen Feng perlahan berkata sambil melihat ke arah Pulau Divine Moon yang mendekat. Tuan Muda Feng, Anda pernah ke Pulau Senyu sebelumnya? Jiang Sinya bertanya dengan heran. Iya, aku datang ke sini sekali beberapa tahun yang lalu. Ye Chen Feng mengangguk. Dia tidak memberitahu Jiang Sinya bahwa perubahan di Pulau Bintang Tiga dan Pulau Senyu semua karena dia. Sekitar dua jam kemudian, kapal keluarga Jiang memasuki pelabuhan Pulau Senyu yang sibuk. Karena mata-mata keluarga Huang di kapal muda ditangkap oleh Ye Chen Feng, aliansi pedagang tinta kuno dan keluarga Huang tidak mengetahui keberadaannya. Pao sekarang emas terlalu besar, dan dagingnya tidak dapat diawetkan untuk waktu yang lama. Wanita cantik itu memerintahkan orang untuk memotong daging paus karang emas dan menggali inti iblis dan hati iblisnya. Dia kemudian mulai menjualnya di pelabuhan. Berita tentang keluarga Jiang yang menjual paus karang emas di depan umum menarik banyak perhatian dan dengan cepat sampai ke telinga aliansi pedagang tinta kuno dan keluarga Huang. Apa? Kamu bilang keluarga Jiang menangkap dua paus karang emas kali ini? Seorang pria parubaya mengenakan jubah emas gelap dengan pola awan mengerutkan kening dan berbisik. Dia memiliki bekas luka yang jelas di sudut mata kirinya dan sedang memeluk seorang wanita cantik dengan rambut acak-acakan. Pria parubaya ini adalah tetua agung terakhir dari aliansi pedagang tinta kuno, murid terakhir Mogu, Mosong. Mengandalkan posisi superior Mogu di aliansi pedagang tinta kuno, dia berhasil menjadi penguasa pulau baru di Pulau Senyu. Ia itu benar. Mata-mata aliansi pedagang tinta kuno berkata dengan hormat, keluarga Jiang sekarang menjual kulit dan daging paus karang emas di pelabuhan. Aku tidak menyangka mereka seberuntung itu. Mereka benar-benar menangkap dua paus karang emas di laut utara yang luas. Mata Mosong berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia memerintahkan, beritahu Patriar Huang untuk melakukan perjalanan ke keluarga Jiang dan bawakan aku inti iblis, hati iblis, dan tanduk karang dari dua paus karang emas. Ia, Tuan Pulau, saya akan mencari kepala keluarga Huang sekarang. Dengan itu, mata-mata dari aliansi pedagang tinta kuno dengan cepat pergi. Tuan Pulau Mo, jangan repot-repot dengan keluarga Jiang yang penuh kebencian. Biarkan KR memijatmu dan bersantai. Gadis cantik dengan pipi halus dan mata berair itu meletakkan bibir merahnya yang menggoda di samping telinga Mosong. Dia menghirup udara panas dan berkata dengan lembut. Haha, biarkan aku memberimu pijatan. Mosong mencibir dan mengambil wanita menawan dengan mata berkabut itu. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke belakang ola. Nyonya, Nona, Steward Hua, Anda akhirnya kembali. Ketika wanita menawan dan rombongannya kembali ke Jiang Family Manor, keluarga Jiang segera keluar untuk menyambut mereka. Suasananya sangat meriah. Tuan Muda Feng, Anda pasti lelah. Saya akan memintasinya membawa Anda ke kamar tamu untuk beristirahat. Wanita menawan itu tidak berani mengabaikan Ye Chen Feng dan berkata dengan hormat. Aku tidak lelah. Bawa aku menemui kepala keluarga Jiang. Mungkin aku punya cara untuk menyembuhkan lukanya, kata Ye Chen Feng perlahan. Dia memiliki kesan yang baik tentang wanita yang cerdas dan baik hati. Kalau begitu aku harus menyusahkan Tuan Muda Feng. Wanita menawan itu sangat gembira. Dia secara pribadi membawa Ye Chen Feng ke halaman tempat kepala keluarga Jiang Song memulihkan diri dari luka-lukanya. Begitu Ye Chen Feng memasuki kamar Jiang Song, dia langsung mencium bau obat yang mencolok. Jiang Song, yang kurus seperti korek api, memiliki rambut kuning layu dan vitalitas yang sangat lemah, sedang berendam dalam tong obat. Kamu kembali, ini. Melihat Jiang Sinya dan putrinya masuk, wajah pucat pasi Jiang Song menunjukkan ekspresi yang langka. Dia melihat wajah asing Ye Chen Feng dan bertanya, Ayah, Tuan Muda Feng ada di sini untuk menyembuhkanmu. Ibuku dan hidupku diselamatkan oleh Tuan Muda Feng. Jiang Sinya hanya memberitahu ayahnya tentang pengalamannya di laut. Kebaikan yang mulia, batuk, batuk, batuk. Kepala keluarga Jiang, jangan katakan apapun dulu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tunggu sampai aku menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Ye Chen Feng memandang Jiang Chong, yang sedang batuk darah dalam jumlah besar. Dia berjalan di belakangnya dan mengulurkan jari. Dia mengetuk titik akupuntur Dasui Jiang Chong dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Setelah sekitar sepuluh napas, Ye Chen Feng menarik jarinya dari titik akupuntur Dasui dan berkata perlahan, Jika saya tidak salah, hal yang paling fatal tentang kepala keluarga Jiang bukanlah lukanya, tetapi racun yang tidak berwarna dan tidak berbau di tubuhnya. Racun, Tuan Muda Feng, maksudmu ayahku di racun. Wajah Jiang Sinya berubah saat dia dengan gugup bertanya, apakah racun di tubuh ayahku serius? Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, racun di tubuh kepala keluarga Jiang telah memasuki sum-sum tulangnya. Itu sebabnya luka-lukanya semakin parah dari hari ke hari. Jika bukan karena obat yang dia rendam untuk menahan racunnya, dia pasti sudah mati. Kalau begitu Tuan Muda Feng, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan ayah saya? Jika Anda dapat menyelamatkan hidup ayah saya, saya bersedia membayar Anda dengan semua yang saya miliki. Meskipun Jiang Sinya sedikit nakal, dia masih sangat berbakti. Mengetahui bahwa nyawa Jiang Zong dalam bahaya, dia segera berlutut di tanah dan memohon. Aku akan mencoba yang terbaik. Ye Chen Feng melambaikan tangan kanannya dan melepaskan seutas kekuatan jiwa. Dia mengangkat Jiang Sinya dari tanah dan menekan punggung Jiang Zong. Dia berkata, kepala keluarga Jiang, proses mengeluarkan racun akan sedikit menyakitkan. Bersabarlah. Terima kasih untuk masalahmu. Jiang Zong berkata dengan lemah. Deat Flame Heavenly Fire, sempurnakan. Pikiran Ye Chen Feng bergerak dan Deat Flame Heavenly Fire memasuki tubuh Jiang Zong melalui telapak tangannya. Seperti ular api yang ramping, ia membakar racun di tubuh Jiang Zong. Kontrol Ye Chen Feng atas Deat Flame Heavenly Fire sangat tepat dan tidak melukai tubuh Jiang Zong. Namun, proses pemurnian racun masih sangat menyakitkan bagi Jiang Zong. Itu sangat menyakitkan sehingga seluruh tubuhnya berkedut dan kejang. Sama seperti rasa sakit di tubuh Jiang Chong tumbuh semakin kuat. Ketitik di mana Jiang Chong berada di antara hidup dan mati, Ye Chen Feng menarik api surga Wideat Blaze yang telah memasuki tubuhnya. Dia mengeluarkan pelet jiwa peringkat surga dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu. Racun di tubuh kepala klan Jiang telah dihilangkan. Pelet jiwa ini untukmu. Lelehkan dalam air hangat dan berikan padanya selama 10 hari. Setelah melihat kekuatan luar biasa Ye Chen Feng, wanita cantik itu sangat percaya padanya. Dia memegang pil jiwa tingkat surga di telapak tangannya seolah-olah dia telah menerima harta berharga dan berterima kasih padanya terus-menerus. Yah, ada beberapa tamu jahat. Ayo keluar dan temui mereka. Ye Chen Feng baru saja mengeluarkan racun di tubuh Jiang Zong. Jiwanya yang kuat merasakan bahwa ada tamu jahat. Dia berkata perlahan. Tamu jahat. Mendengar perkataan Ye Chen Feng, wanita cantik dan yang lainnya langsung menebak siapa yang datang saat ini. Mereka segera memerintahkan orang untuk menjaga Jiang Zong dan mengikuti Ye Chen Feng ke gerbang mansion. Mereka melihat kepala keluarga Huang dan yang lainnya telah mendobrak gerbang dengan angkuh dan kasar. Mereka memancarkan aura ganas dan telah melukai beberapa penjaga keluarga Jiang. dan yang lainnya terima kasih. Terima kasih.